Pada dasarnya kerusama ini adalah kerusama riset ya Jadi di beli sendiri juga sangat konsen terhadap perubahan iklim gitu ya Kemudian juga kita mengembangkan data misalnya monitoring iklim gitu ya Yang itu kemudian kita diskusikan dengan teman-teman murdok dan iklim Jadi kita buat dan kita taruh untuk sebagai media politik Tapi selain itu juga dari sisi kebijakan kita juga mau eksersis ya Seperti tadi ya kita memoleh data dari level pemerintah kota sampai provinsi gitu ya Kemudian kita elaborasi kita lihat pandangan teman-teman koordin dari Australia seperti apa Kemudian nanti juga kita akan melihat kalau negara-negara seperti apa gitu ya Kemudian kita nanti berharap akan jadi semacam climate action plan ya Buat kita yang lebih sesuai tentunya Mungkin nanti akan spesifik ke kota Jakarta dulu misalnya ya Karena sangat mungkin setiap kota beda-beda secara implementasi detailnya Sudah berapa lama berarti risetnya Pak untuk riset disini? Jadi di selama ini we have been doing for the collaboration for one year sih ya More than one year? Two year Yes more than one year So in June it should be two years So it is two years project But again this is funded by DFAT Of the Western Australian Government Of the Australian Government And we have P4I partnership for infrastructure They are also working in Southeast Asia To implement various climate action Selama setahun ini berarti sudah mendapatkan apa aja tuh Pak yang bisa di-share untuk sekarang? Oh ya Tadi saya lihat cukup banyak ya Masukan-masukan ya Analisa yang kita dapat dari Profesor Kamrul ya Dia adalah ESGIF Let's say dari sisi misalnya energi seperti apa Dari sisi ekologi seperti apa Dari sisi masyarakat seperti apa Tadi sudah disampaikan ya Di antaranya tadi yang dokter Kamu sampaikan Dari sisi energi misalnya terkait dengan subsidi gitu ya Ini ternyata subsidized can be obstacle ya For several countries in implementing the climate action plan ya Because Sorry I mean Maksudnya Jadi dengan adanya kebijakan subsidi di tarif listrik Ini secara ekonomik tidak kompetitif misalnya dari sumber energi terbarukan gitu ya Karena ini masyarakat masih menikmati itu Kemudian yang kedua tadi kebijakan dari sisi misalnya ekspor-impor listrik Tadi di Australia dikatakan mereka itu kalau bikin PV ya Listrik dari panel surya Itu kalau bisa untuk mencukupi rumahnya Itu tagihan yang akan bisa di know Bahkan you can get benefit You can get incentive If you are electrical from your TV More than you use ya You can import They can import the electrical and you get benefit You get pay Like that ya So Mungkin kebijakan ini Belum bisa dilakukan di Indonesia ya Karena memang misalnya kebijakan terkait dengan Pemasangan roof-tooth pipi ya Yang di roof-tooth pipi yang di beberapa Hosing atau permahan itu masih dibatasi ya Berapa banyak yang bisa di import gitu ya Pun masih terkena misalnya biaya Terminimal yang harus dibayar gitu ya Tapi tidak apa-apa ini kan bagian dari assessment ya It's part of the assessment So Experiences ya Pengalaman dari negara-negara lain Tetangga yang mungkin mirip dengan kita Nanti akan kita lihat tuh Sehingga mudah-mudahan dari Berdasarkan hal yang nyata itu Nanti kita bisa optimasi Kebijakan yang baik Seperti apa Ya ini mungkin jadi Pertimbangan ya Bagi pemerintah ya Dalam hal ini Misalnya pemerintah yang Yang ada di sumber daya manis Ya mineral Dan kelinggah hidup PUPR dan sebagainya Untuk bisa mengambil policy ya Seperti itu Sejauh ini udah ada penjagaan belum Pak Untuk iklim sendiri Oh ya Jadi kalau untuk Memang setelah Preset ini selesai ya Mungkin tengah tahun ini Di middle of this year I think it will end of the research And all data will complete And then afterwards We will get let's say Third Climate Action Plan That can be used Or relate What kind of EDS Solition With each City Ya Each city Ya For example If you were bringing One tree From Australia And you want to plant here That may not be good For your climate So you need to look For native trees That are good For Indonesia So we are trying To see local solutions Not global solutions What we are doing If you are helping Your community here This community If they're benefited They are taking Telling the other community Okay why don't you do it This is helping our climate To get less hot days For example So it's a local solutions Not local solutions Can be transferred Into global solutions In the end Ya itulah bagian Dari research Kita ya Kemudian Untuk kita dapatkan Dan tentunya Asalkan kita Sangat bermanfaat Untuk Stakeholder Terkait Demikulator Bagi kami Bereset Untuk tetap Menyampaikan Hal Sampai 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 Sampai